Bank Rakyat Indonesia mulai menawarkan obligasi senilai 3 triliun rupiah kepada para investor. Obligasi tersebut merupakan bagian dari obligasi perkelanjutan dengan target dana 12 triliun rupiah dan disiapkan dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Menurut Direktur Utama BRI, Asmawi Syam, BRI akan menggunakan hasil penerbitan obligasi ini untuk pengembangan bisnis, terutama penyaluran kredit berdasarkan prinsip Prudential Banking dan Good Corporate Governance. Asmawi merinci BRI dan penjamin emisi menetapkan kisaran kupon bernilai 8,1% hingga 8,4% untuk obligasi 370 hari. 8,7% hingga 9,2% obligasi untuk 3 tahun dan 9,1% hingga 9,6% untuk obligasi 5 tahun. Pertama, sebanyak pajaknya 3 triliun, kemudian selanjutnya 3 tahun dan 5 tahun. Tujuannya adalah untuk pengembangan bisnis perusahaan. Tadi kita dijamin emisi obligasi ini adalah penjaminnya ada 3, bahana sekuritas, dana reksa, Indopremir, Stancat, Indonesia. Tujuannya tadi adalah untuk pengembangan perusahaan. Terima kasih. Terima kasih.